Muslim, yakin, Allah maha dalam... Bulan suci Ramadan, bulan yang dirindukan umat Islam tak lama lagi kembali bersama kita. Menyambut bulan suci yang penuh berkat tersebut, berbagai kegiatan dilakukan oleh umat Islam, salah satunya Tarhib Ramadan, yang dilaksanakan oleh komunitas One Day One Juice. Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Raya Kota Parepare ini mengangkat tema Akankah ini menjadi Ramadan terakhirku? Ustadz Sawati Lambe yang membawakan hikmah tentang Al-Quran, memaparkan pentingnya bacaan Al-Quran itu. Saya cuma melihat dari permukaan itu, membaca Al-Quran itu kan, jangankan satu jus, satu huruf saja sudah, satu kebajikan. Apalagi ini mendekati Ramadan ya Pak? Mendekati Ramadan, tetapi sebenarnya jangan hanya karena Ramadan-nya. Setiap saat kita tingkatkan terus. Dan saya berharap seperti tadi, mari bapak-bapak dan ibu-ibu ya jangan merasa lepas karena sudah ada organisasi ini, tetapi justru kita lebih tingkatkan di rumah kita. Kita sendiri yang mengajar anak kita, mulai dari umur anak itu ya katakanlah kelas 1 SD atau TK, kita sudah tingkatkan dan tidak usah panjang-panjang itu. Ya selesai sholat subuh, selesai sholat maghrib, tapi rutin itu insya Allah ya anak itu kelas 4, kelas paling lambat kelas 5 sudah bisa tambah 30 jus itu. Kalau dirutinkan oleh seorang ibu, seorang bapak di rumah tangga. Sekali lagi cukup selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib insya Allah. Ustadz Sawati sendiri sangat berharap orang tua dapat memberikan perhatian khusus terhadap bacaan Al-Quran anaknya. Anastasia, Pare TV, mengabarkan.